Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalaun wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kali ini kita akan mengangkat komentar ulama nasab dari Damascus Syria tentang nasab Ba'alawi Ulama yang kami maksud adalah Al-Sayyid Muhammad Al-Ju'ani Al-Husini Yang merupakan seorang ahli ba'it dari jalur keturunan Al-Husini Beliau telah melakukan pengkajian tentang nasab ahli ba'it dan menyelidikinya sejak lama Beliau memiliki beberapa penelitian yang dipublikasikan di situs web Ahlu Al-Ba'it Selain banyak penyelidikan yang berkaitan dengan ilmu nasab Al-Sayyid Muhammad Al-Ju'ani Al-Husini menempati beberapa posisi mentereng Di antaranya Wakil Presiden Perkumpulan Nasab Ahlul Ba'it Internasional Pimpinan Umum Situs Web Perkumpulan Nasab Arab Internasional, selain Direktur Hubungan Masyarakat di Asosiasi Ashraf di Suriah Tulisan beliau tentang nasab Ba'alawi diunggah sebuah postingan bertanggal 3 Januari 2014 Mari kita simak tulisan beliau berikut ini Batalnya nasab keluarga Ba'alawi Mereka juga disebut Bani Alawi dan keluarga Alawi Mereka tinggal di Aman dan bernasab kepada Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Pendatang ke Hadramaut, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidi, bin Imam Jakfar Al-Shaddiq Dan garis keturunan ini tidak valid Seperti yang dikatakan Al-Fahru Al-Razi dalam kitabnya Al-Shajaroh Al-Mubarakah Bahwa Ahmad bin Isa memiliki 3 putra Yaitu Muhammad, Ali dan Husin Dia tidak memiliki seorang putra bernama Ubaidillah Dan tidak seorang pun ulama nasab yang menyatakan Bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan Ataupun tidak memiliki keturunan dari anaknya yang bernama Ubaidillah Di antara ulama nasab tersebut adalah Anasabah Ibn Inaba Al-Hasani dalam kitab Umdad Al-Tolid Anasabah Al-Sharif Ibn Al-Taktaki dalam kitab Al-Hashili Anasabah Ibn Muhanna Al-Obaidli dalam kitab Al-Tadzkirah Al-Jaridha Fiushul Al-Alawin Karangan Said Husayn Al-Zarbati, kitab kontemporer Selain dari pendapat yang telah dijelaskan di atas Yang kami kutip dari Al-Fahru Al-Razi dalam kitab Al-Shajaroh Al-Mubarokah Beberapa orang telah mencoba untuk menggarisbawahi banyak cerita Dan ilusi tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut Hingga mereka mengatakan yang redaksinya Kakek dari Imam Al-Said Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Adalah orang yang hijrah dari Basrah, Irak Pada tahun 317 Hijriah, ke Hadramaut Dan gelar Al-Muhajir ditambahkan kenamanya Beliau adalah orang pertama yang datang ke Hadramaut dari keluarga Ahlul Bait Telah berhijrah bersama beliau adalah 70-70 orang dari keluarganya Serta dari sepupunya, yaitu Bani Ahdal Artinya yang terdekat dan paling dekat Dan, keluarga Kudaimi Dan silsilah nasab mereka kembali ke Musa Al-Kadzim bin Jagfar Al-Shadiq 70 orang yang dimaksud, tidak satupun dari mereka telah diidentifikasi Artinya mereka tidak diketahui keturunan atau nasabnya Juga, teks naif ini mengabaikan fakta Bahwa keluarga Al-Kudaimi bernasab kepada Al-Kasim bin Idris bin Jagfar bin Imam Ali Al-Hadi Dan Jagfar ini meninggal pada tahun 281 Hijriah Jadi putranya Idris dan cucunya Al-Kasim Adalah dua orang yang sezaman dengan hijrahnya Ahmad bin Isa pada tahun 317 Hijriah Saat itu keluarga Al-Kudaimi belum mengkristal atau dikenal Karena Al-Kasim bin Idris adalah kakek dari banyak keluarga Alawi Jadi bagaimana mereka bisa mengklaim bahwa kakek dari keluarga Al-Kudaimi Bermigrasi bersama Ahmad bin Isa Kemudian kami menemukan beberapa pernyataan yang melebih-lebihkan tentang hijrahnya Ahmad bin Isa dari Basrah ke Hadramaut Dan mencoba menghubungkan alasan hijrah tersebut dengan situasi politik dan sosial Yang memburuk akibat perselisihan Zanji dan revolusi karmatian Meskipun hijrahnya Ahmad bin Isa dari Basrah adalah hal yang tidak pasti Dalam warisan keluarga Al-Kabiji Al-Husainiyah Al-Najafiyah Yang syahi bernasab kepada Ali bin Ahmad bin Isa Kami menemukan bahwa Ahmad bin Isa berhijrah dari Bagdad ke Undunus pada tahun 313 Hijriah Jadi dia tidak tinggal di Basrah dan tidak pula berhijrah dari Basrah Seperti yang telah disebarkan oleh keluarga Ba'alawi Padahal sebelumnya Ahmad bin Isa datang dari Madinah ke Bagdad Karena ayahnya, yaitu Isa bin Muhammad, adalah nakib Madinah Begitu pula kakeknya, yaitu Muhammad bin Ali Al-Uraidi Sehingga asal mereka adalah dari Madinah, dan masa tinggal Ahmad bin Isa di Bagdad adalah waktu yang singkat Antara hijrahnya dia dari Madinah ke Bagdad, dan kemudian hijrahnya dari Bagdad ke Undunus Dari semua ini, kami menemukan bahwa keluarga Ba'alawi, selain klaimnya sebagai keturunan Alawi Telah menganyem cerita, ilusi, dan informasi palsu tentang kepribadian Ahmad bin Isa, hijrahnya, dan keturunannya Dan semua rajutan longgar ini mengarah pada fakta, bahwa dugaan garis keturunan Alawi yang mereka klaim adalah garis keturunan palsu Anggapan terhadap tikaman Dalam kitab Bahrul Ansab yang disebut Al-Musyajjar Al-Kasyaf, Karangan Al-Najafi, halaman 75 dijelaskan Sayyid Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Rumi Al-Muhakik Murtado al-Zabidi, berkomentar dan berkata, dari sini nasab para sadah yaman dikaitkan Kepada karhi dan semisalnya, saya mendedikasikan informasi ini Telah disebutkan dalam kitab Al-Muqabiyun min Ali Abi Talib, Karangan Sayyid al-Muhakik Mahdi al-Rajai Yaitu seorang muhaqik di perpustakaan Al-Sayyid al-Marashi, dan pedomana para ulama nasab di Iran Sayyid Mahdi al-Rajai mengatakan dalam kitab Al-Muqabiyun min Abi Talib jilid kedua, halaman 432 Keturunan Sadah Keluarga Al-Ba'alawi Adapun Abu Alawi Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir al-Nafad bin Isa al-Rumi al-Nakib Ia lahir di Basrah, dan merupakan seorang ulama dan penulis yang belajar dari ayahnya dan para ulama pada masanya di Irak dan di tempat lain Sebagaimana dia sangat murah hati Dia berhijrah bersama ayahnya dari Basrah pada tahun 317 Hijriah, dan tinggal bersamanya di Husaysa Kemudian pindah ke Samhel dan meninggal pada tahun 383 Hijriah Dia memiliki keturunan dari tiga anaknya, yaitu Said Bashri, Said Jadid, dan Said Alawi, yang keturunannya tersebar di seluruh dunia Kemudian Said Mahdi al-Rajai menyebutkan keturunan keluarga Ba'alawi, halaman 447 Karena garis keturunan yang terhormat ini memenuhi hak keluarga ini, dan bukan seperti yang dilakukan Al-Karhi dan sejenisnya, yang menikam orang untuk menipu orang lain, di mana maksud tikaman dia itu adalah untuk membangkitkan fitnah Al-Karhi tidak mewakili syiah atau sunni, karena dia adalah orang buangan di Hatim, insya Allah Akhir dari perkataan Said Mahdi al-Rajai Berikut adalah pengantar penyebutan referensi yang bersangkutan dengan penyebutan Sadah Ba'alawi Di antara buku-buku yang berspesialisasi dalam melestarikan garis keturunan mereka adalah 1. Gurur al-Baha al-Dawi Fimanakib Bani Jadid wa Bani Bashri wa Bani Alawi, Karangan Said al-Musnid Muhammad bin Ali al-Harid al-Alawi, wafat 960 Hijriah 2. Al-Mashrah, Arawi Fimanakib Sadah Bani Alawi, Karangan Said Muhammad bin Abi Bakar al-Shili al-Alawi, wafat 1093 Hijriah 3. Al-Uqad al-Nabawi wa Al-Sir al-Mustafawi, Karangan Said Sheikh bin Abdullah al-Aidrus al-Alawi, wafat 990 Hijriah Yang dimaksud dengan penyebutan ketiga kitab ini adalah, karena di dalamnya disebut asal Nasab Parasadah Alawi 4. Syamsu al-Zahirofi Nasab al-Albaid min Bani Alawi, Karangan al-Nasabah al-Fakih al-Sharif Abdurrahman bin Muhammad al-Mashur al-Alawi, wafat 1320 Hijriah 5. Hidmah al-Asyirah vital hiswa tazib wa tazil syamsi al-Zahiroh, Karangan al-Nasabah al-Said Ahmad bin Abdullah al-Sakof, wafat 1384 Hijriah 6. Al-Mujam al-Latif fi Asbab al-Kapwa al-Kuna fi al-Nasab al-Sharif fi Bani Alawi, Karangan syarif Muhammad bin Ahmad al-Shatiri al-Alawi, wafat 1422 Hijriah 7. Al-Shajaroh al-Zahkiyah fi al-Ansab wa sair al-Ibaid al-Nubwah, Karangan syarif Yusuf bin Abdullah jamalulail al-Alawi Bahkan non-Bani Alawi telah mengarang kitab mengenai garis keturunan Bani Alawi, dan di antara mereka yang paling terkenal adalah An-Nasabah al-Lugawi Syed Murtado al-Zabidi al-Husseini, wafat 1205 Hijriah, dalam kitabnya, Al-Raud al-Jali fi Nasab Bani Alawi Salah satu hal terbesar yang membedakan mereka adalah adanya sebuah asosiasi untuk mereka, yang disebut Rabi Toh al-Sadah al-Alawiin Yang didirikan setelah banyaknya Alawi di negara-negara Asia Timur, di Hijaz dan Yaman Jadi asosiasi ini fungsinya adalah untuk menjaga, mengontrol dan menuliskan silsilah mereka, sehingga berkumpulnya mereka dengan masyarakat non-Arab Tidak menjadi alasan untuk melupakan atau menyanyiakan Nasab mereka, dan hubungan mereka dengan saudara sepupu mereka di Hijaz dan Yaman masih berlanjut hingga saat ini Nasab sebagai keturunan Bani Hashim ini telah menjadi terkenal di kalangan sejarawan dan ulama Nasab, di antara mereka sebagai misalnya, tetapi tidak terbatas pada 1. Sejarawan Yaman, Al-Janadi, yang meninggal antara 730 Hijriah dan 732 Hijriah, dalam kitab Al-Suluk Fita Bakal Ulama wa Al-Muluk, di mana dia berkata, Juz 2 halaman 135 Di antaranya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad, bin Ahmad, bin Jadid, bin Ali, bin Muhammad, bin Jadid, bin Abdullah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali, bin Jaqfar Al-Shadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Hussein, bin Ali bin Abi Talib Semoga Tuhan menghormati wajahnya, dan dia dikenal sebagai Al-Sharif Abi Al-Jadid di antara orang-orang Yaman Asalnya dari Hadramaut, dari para syairf di sana Mereka dikenal sebagai keluarga Abi Alawi Sampai dia berkata, kemudian dia pergi ke Makkah, dan mereka menyebutkan bahwa dia meninggal di sana sekitar tahun 2600 Dan dia adalah seorang Hafiz pada masanya, yang tidak ada bandingannya di Yaman pada waktu itu dalam pengetahuan tentang hadits Saya berkata, Anasabah Al-Jadid menasabkan Abi Al-Jadid kepada para syarif keluarga Alawi, adalah secara majazi Sebenarnya dia berasal dari keluarga saudara laki-lakinya, yaitu Syarif Jadid bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, seperti yang jelas di kolom garis keturunannya Dan penggunaan maja seperti ini ada di antara para ulama nasab Sehingga terkadang suatu suku dinasabkan kepada seorang pria terkenal tertentu, dan dia mengikutinya dalam lakap keturunan saudara laki-lakinya, karena kemasyuran orang yang pertama Terutama sejak Bani Jadid dan keturunan saudaranya, yaitu Bashri, telah punah pada awal abad ke-7 Hijriah Seperti dalam Syamsu Al-Zahira, Jus 1 halaman 63 2. Abu Al-Hasan Ali bin Al-Hasan Al-Hazraji, wafat 812 Hijriah Dia menerjemahkan dalam kitabnya, Al-Uqad Al-Zahir Al-Hasan, manuskrip, Bab Al-Ain Al-Muhajir, untuk Al-Sharif Abi Al-Jadid Dan dia menyebutkan pilar garis keturunannya kepada Ali bin Abi Talib Semoga Tuhan meriduhi dia, dan dia memberikan isyarat bahwa dia berasal dari para syarif keluarga Abi Alawi 3. Abu Al-Abbas Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif Al-Sharji Al-Zabidi, wafat 893 Hijriah Dimana ia menyebutkan dalam kitabnya, Tawbaqot Al-Hawas, halaman 195 Hijriahnya leluhur para syarif Bani Ahdal, leluhur Bani Al-Qudaimi, dan leluhur Bani Alawi, dari Irak ke Yaman Dan dia menghubungkan ini dengan, Tarikh Al-Fakih Husin Al-Ahdal, dan Jawahir Al-Tijan Fi Ansab Adnan Wakahtan, karya Al-Fakih Muhammad Al-Mudajan Al-Qurashi Dan seterusnya Kita tidak perlu panjang lebar dalam hal ini, karena nasab tersebut terlalu masyur untuk dimasyurkan, dan terlalu jelas untuk dituliskan Sebagaimana dikatakan Al-Shili dalam Al-Mashrah, sulit untuk membatasi kata-kata para ulama nasab dan sejarawan dalam hal ini Dan apa yang saya sebutkan sudah cukup, insya Allah, dan jika bukan karena takut akan perpanjangan, saya akan menyebutkan teks dari semua yang saya kaitkan dengannya Setelah itu Al-Sayyid Muhammad Al-Ju'ani Al-Husini menjelaskan keturunan-keturunan dari Bani Alawi atau Ba'lawi Terima kasih telah menonton!